Kalian tahu Sohaekyo kan? Pasti tahu dong ya yang kemarin nih yang katanya tahu Berapa tahun yang lalu ya? Habis cerai sama Soe Jung Ki Nah si Tante Cantik ini guys Baru balik lagi comeback ke drama series terbarunya The Glory Jangan lupaid yang dikankan Jangan lupaid yang terbaru Jangan lupaid yang dikankan Jangan lupaid yang dikankan Jangan lupa itu di mana-mana Tapi kamu Who datang? Tidak Tidak Jangan lupa Tidak 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 ada yang dihormati. Jadi tidak ada yang dihormati. Jadi tidak ada yang dihormati. Jadi... Tidak ada yang dihormati. Tidak ada yang dihormati. Aku sangat senang. Kita bersama... Kita berhormati. Tidak apa-apa kali ya. Gue panggil si Tante Cantik ini itu... Tante ya. Bis. Udah pernah married. Terus juga usianya agak jauh gitu dari gue. Jadi ya... Poker lah ya. Kalau gue panggil si Sohekyo ini Tante gitu. Tapi sebenernya dipanggil Cici pun masih pantas kok. Si noksis dari cerita ini tuh... Tentang balas dendam si Moon Dong Eun. Yang diperangin sama si Tante Cantik ini ya. Yang ngalamin pembulian fisik nih guys. Yang parah banget. Yang sadis itulah. Waktu... Moon Dong Eunnya ini di... Duduk di bangku SMA gitu. Serius sadis banget. Kalau kalian sebelumnya udah nonton... Revenge of Order ya. Nah... Jadi si pembulinya ini tuh waktu di SMA itu... Ada si Yen Eun. Yang jadi Ok Changi. Ini... Tau gak kalian kalau... Ini tuh drama series genre thriller pertama Sohekyo loh. Karena gue sendiri juga... Taunya... Itu di setiap drama seriesnya dia ini... Gak pernah lihat... Si Tante Cantik ini tuh jadi cewek yang sadis gitu. Kalau gak dia actingnya lucu. Ya actingnya serius. Tapi... Bukan yang... Apa... Drama-drama dark gitu ya. Terakhir itu yang gue tonton. Yang drama-dramanya agak serius itu... We are breaking up gitu. Nah itu yang terakhir gue tonton. Setelah itu gue belum... Belum nonton... Drama-drama terbarunya dari... Si Tante Cantik ini. Oh iya... Gue mau ingetin nih teman-teman. Kalau... Nonton The Glory ini... Jangan nonton bareng anak-anak ya. Karena rating film ini tuh... Kategori 18 plus gitu ya... Teman-teman ada satu scene yang... Ada adegan seksnya gitu lah. Nah itu gak boleh ya. Gak boleh sama sekali... Ditonton bareng anak-anak gitu. Tapi... Gak cuma adegan seksnya aja sih. Waktu penggulian juga itu... Sebenernya gak boleh buat anak-anak pilihan. Gue pake plus-plus lah. Karena kalau nanti ditonton sama anak... Ditiru takutnya. Ya. Ada banyak adegan kekerasan deh. Selain ada adegan yang... Gak boleh gitu ya. Jadi... Gue ingetin sekali lagi. Jangan nonton bareng anak-anak. Apalagi... Yang anak-anak ini... Atau adik-adiknya ini... Masih SMP gitu. Jangan ditonton lah. Season 2 The Glory ini sih... Ini katanya bakal tayang nih guys. Di bulan Maret nanti gitu. Baru aja selesai ya. Season 1 nya di bulan Januari ini. Tapi... Di bulan Maret nanti itu... Tanggal berapa ya? Gue lupa. Kayaknya tanggal 10 gitu. Bakalan rilis baru season 2 nya gitu. Oh ya. For your information ini juga ya. Tambah lagi nih teman-teman. Kalau kalian tahu... Pendapatan si penulis The Glory ini... Itu berapa? Gue tau gak? Gue tau gak? Pendapatan dari penulis dari The Glory ini teman-teman... Itu per episode nya... Dapetnya 1,2 M guys. Gede ya. Gimana gak maju ya industri perfilman nya mereka ya. Udah ceritanya gak perlu panjang. Yang gak jelas kayak sinetron. Kayak di negara Konoha ini. Penulisnya juga dapet... Kesejahteraan dengan biaya yang... Cukup sih. 1,2 M men. Per episode. Kalau gue kasih rating untuk Draper 1 ini sih... 9 dari 10 ya. Walaupun agak kecewa sih sebenernya. Kenapa cuma 8 episode doang gitu. Per season nya ini. Yang ending nya tuh... Ngegantung sih ya. Namanya berlanjut ke season 2 ya. Yang pasti sih ya... Agak kecewa sih. Kenapa cuma 8 episode gitu. Kayaknya Draper yang dibuat sama Netflix ini juga... Lagi suka buat season-seasonan ya. Kayak... Film Draper Zombie kemarin. All of Us Are Dead. Itu juga ada season nya. Yang katanya tahun ini bakalan... Rilis season 2 nya. Terus ada Money Heads versi Korea. Yang udah selesai tamat sampai season 2. Lalu ada Alchemy of Soul. Yang juga tamat sih sampai season 2. Banyak lah yang lain-lainnya katanya. Juga yang masih bakalan lanjut ke season 2 itu... Bakalan tayang di tahun 2023 ini ya. Tunggu aja ya. Apa karena Netflix lagi berkurang user nya ya? Kalau sama Disney Ostar sama Prime Video. Gak tau sih namanya kayaknya iya. Mungkin juga ini namanya strategi dari Netflix... Buat naikin lagi jumlah penggunanya ya. Kalau kalian suka sama video review seperti ini... Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga review ini berguna buat kalian yang belum nonton drama Korea 1 ini. Buat kalian penasaran sama si... Sohekyo di dramanya yang berbaru ini. Oke. Nah gue pamit ya. Sampai disini aja. Review hari ini kita akan ketemu di review berikutnya. Gue pamit. Bye.